Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel modul gimang 69 69 NGPS oke kali ini kita akan bagikan modul gimang overclock kembali banyak dan disini sudah kagak dilimit di part 2 ini spesial di tanggal 21 September 2024 nah jadi itu apa lagi abang bisa langsung cari passwordnya di pojok kanan atas dan linknya di deskripsi ini tersedia buat yang pakai password dan nggak mau pakai passwordnya cukup dengan skip 10 kali shortlink dan buat teman-teman yang nggak mau pakai password dan nggak mau pakai shortlink kalian tinggal berlangganan di channel ini tinggal klik gabung atau join di samping subscribe Oke jadi langsung saja disini kita pengen review modul di part 2 ini yang namanya frame rate refresh rate dan sampling rate aja disini kalian nggak harus pakai beripin bang ya bang bisa pakai aplikasi adbc lainnya nah tinggal copy pastikan aja untuk apa apa tweaknya nah jadi seperti itu banyak nah tetapi disini gua sudah jadikan modul dan disini kita juga bagikan buat teman-teman yang ini nggak mau pakai breadband atau yang nggak support banget ya kan itu cukup copy pastikan aja semisal seperti ini nah dari atas banyak perhatikan dari atas nih dari hashtag tweak kalian tinggal apa geser sampai dengan kebawah pokoknya disini lengkap banget bangnya untuk pengaturan limit refresh rate terus sampling rate dan frame rate nah pas copy kan sampai dengan sini banyak jadi tinggal di jalanin diberi pen abang eh beri pen aplikasi adbc lain abang Oke kita harus saja disini kita review bang ya untuk apa aja sih bang tweak-tweaknya jadi abang tolong perhatikan banyak jadi disini kreditnya gua nggak lupa karena gua sempet nonton tadi malam dan gua tambahin di dalam tweet gua dari bang bang limit gaming banyak Terima kasih lagi sekali lagi buat bang limit gaming yang sudah kasih tahu beberapa tweak semisal di nvps limit terus sistem EPS limit is now terloket terus apalagi itu tambahan dari bang limit termal limit repest rate pengen atau kalau kemarin kita di konten-konten sebelumnya kita bikin setting delete banyak kita nggak masukin pelu tapi di sini kita sudah masukin pelu banget banget jadi terima kasih sekali lagi buat bang limit gaming Oke jadi langsung saja disini untuk tip pertama disitu untuk perizinan set edit banyak kita sudah masukkan ke dalam tweet PM grand white setting white secure setting setel sama white global setting banyak dari sistem secure maupun global nah ada pun untuk tweak-tweak lainnya mungkin abang bisa lihat dengan jelas nih di stop aja kalian bisa baca dari atas setting full system thermal limit repest rate repest limit trend net recovery last trend recovery mode in repest string setting betul-betul udah mulai udah beli bed terus trend repest mode anjas ini terbaru kayaknya kesya trend repest mode kayaknya udah lama Hai Oh yang ini guys yang baru repest rate mode ya Hai kalau nggak salah yang kita ambil cuma nvps limit sama FS limit sama ini doang sih dari pengenit gaming ya begitulah guys ya pokoknya kalian tinggal baca-baca aja banyak ini tweak-tweaknya nah jadi disini sama seperti sebelumnya aja banyak untuk triknya ada pun tambahan cuma mpps limit sama FS limit is no lock yang kata work atau enggaknya abang tinggal cobain aja banyak selebihnya nah ada paling spesial disini ada pun untuk tweak edisional tweak abang tinggal lihat banyak disini lengkap banget dan kagak ada di channel-channel sebelah ya mungkin ini buat referensi temen-temen buat Bang limit gaming juga bisa masukin ini karena gua nanyanya di cat GPT atau di artificial intelligence seperti itu Oke setipu sistem frame rate limit 120 terus repest rate limit sampling rate limit Oke dari situ gua aturnya di 240 banyak jadi buat kalian yang mungkin terlalu tinggi kalian tinggal atur aja sesuai dengan repest rate kalian banyak kalau pakai Oh apa Oh HP lain atau repest rate yang lain kalau enggak super 120 kalian tinggal atur aja sesuai dengan repest rate kalian atau maksimal dari repest rate kalian Oke dan sini untuk pengaturan user repest rate kalian bisa lihat nih Oke ada penuh untuk adaptive repest rate juga ada repest rate operate juga ada performance mode 1 thermal mode 0 baterai shaper performance mode 1 dapet spesial disini kalau kalian win lihat setting put Windows animation scale transition dan animatornya ini gua atur di 0.05 banyak terus ada klik tambahan trend setting animation scale nah dan sini untuk beberapa HP semisal teknologin pindik dan iternya Oh untuk pengaturan transition atau transiting animation scale anjah sobat dan sisanya spesial sekali ada yang namanya juga yang namanya background process limit tapi dia masukkan di sistem dan dia disini diatur di dua bang ya buat nanyanya di artificial intelligence juga sih nah buat teman-teman yang terlalu cepat untuk oh gestur-gestur kayak gini Hai majalah disini gua aturnya di 250 banyak untuk love long press sama multi press jadi kalau copy paste itu enggak terlalu cepat lah nah nih kadang tuh sekali klik gini doang dia langsung ini terlalu cepat nah kalau ini normal bangnya long press steam out sama multi press steam out Oke mohon maaf lagak ngelebur kita fokusin lagi Oke dari sini sangat spesial sekali di sini kita nanyanya di cat GPT dan dia keluarinya banyak banget banget bangnya untuk cmd depes kuo konflik put jadi disini depes konflik untuk repress rate dan frame rate dari global display system UI dan sistem kalian tinggal baca aja sendiri untuk pengaturan repress rate dan yang spesial disini untuk touch sampling rate dan input anjas mabar guys disini udah lengkap banget anjay enggak dapat kalian enggak dapatkan di channel-channel sebelah sebelah belah ya guys ya untuk pengaturan cmd depes konflik put input anjas mabar Oke dan sekarang yang dibawah disini untuk pengaturan thermal throttling dan power manajemen terus CPU dan GPU bus nah kalian bisa baca banyak Oke mohon maaf kalau ada sedikit noise dan yang terakhir disini untuk tweak perizinan dan aplikasi jadi disini bisa mendisable aplikasi Joyose yang mungkin menge-limit thermal suhu kalian jadi kalau misalkan panas tuh agak ngedrop tapi disini udah kagak ngedrop nasi gua menambahkan pengaturan perizinan agar tidak dilimit untuk beberapa game nya buat kalian yang pengen game kalian masuknya tinggal ganti aja misal semisal disitu com mobile Legends diganti lagi aja sesuai dengan pakai game game kalian banyak dan sini sudah tersedia com mobile Legends dari Playstore terus yang sebelah bawah com mobile Legends.me itu dari Xiaomi banyak ada pun untuk com mobile Legends.huac itu buat Huawei Huawei untuk HP Huawei banyak perhatikan Oke dari sini untuk CMD APP OPS kalian bisa lihat di situ biar kagak di limit banyak untuk tweaknya CMD APP OPS set com mobile Legends ignore bateri optimization optimization alone Oke sampai dengan kebawah di sini dari Playstore di di sini dari Xiaomi dan di sini dari Huawei terus printf PM trim caches dan sini dia menjalankan ewe stream juga banyak ada jadi seperti itu nah kalian jangan panik ada pun di sini tweak RM dia cuman menghapus cace doang banyak dari mobile Legends dan di sini ada tweak yang terakhir Oh dia untuk menghapus limit batasan dari represent kalian banyak semisal HP Xiaomi PM clear.com.miu powerkeeper Oke langsung saja di sini karena kita sudah selesai jelasin ya enggak mungkin juga terlalu detail banyak karena berhubung durasi juga kita langsung saja tutorialin jadi pokoknya di sini bisa semua HP banyak nggak mesti kalian pakai ibripin jadi bisa semua HP dan semua aplikasi jadi ya di sini gua tutorialin untuk yang terakhir di sini gua menggunakan ibripin banyak kalian tinggal copy pastikan aja folder overclock nih ya perhatikan overclock dan kopikan ke storage nih storage ini tinggal tahan overclock dan tinggal salinkan ke storage Oke terapkan untuk komplik berikutnya lalu copy kan komennya ada bentuk folder anista kalian tinggal pintar-pintar sedikit banyak kagak ada in anista cok kagak bisa dihapus takutnya bahaya buat HP kalian cok kalau disetting delete ya ya tinggal kalian ubah-ubah aja lah sesuai dengan kebutuhan kalian Oke kita langsung masuk beripin kita langsung klik wireless debugging port mantul genger Oke langsung saja kita klik eksikomen lalu oke lalu klik tempel dan ya kita menjalankan untuk tweaknya sekarang jujur aja disini untuk menjalankannya cepat sekali guys ya dan kalian otomatis diarahkan ke YouTube gua dan sini sudah selesai banyak tandanya jadi buat temen-temen yang mungkin berasa warok eh silahkan support dan gabung untuk berlangganan di channel ini banyak dan nggak maksa juga buat yang mau aja Oke dan sini sudah selesai kagak apa enggak ada notif esaprok kagak apa-apa ada di sini sudah enggak enak banget menginya kalau kalian coba di sini Oh sumpah cok gigimang cocok ya kalian tinggal tester aja di game kalian ya mobile Legends terus pubg terus dan lainnya kalian tinggal ganti aja pakai game game sesuai dengan game kalian Oke selesai video semoga lupa untuk tutorial tutorial kali ini buat kalian lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh